Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara upload formulir kerusakan bangunan di web manajemen Dabodik kita mengajukan rehab bangunan pada salah satu bangunan di sekolah saya ini sudah mengalami 48, sekian persen itu mengalami kerusakan ini sudah menunjukkan rusak beradaan mengajukan rehab gedung nah disini pastikan teman-teman sudah mengisi formulir dan sudah ditanda tangani oleh dinas PUPR malutim surpainya dan dinas pendidikan contohnya ini sudah saya melakukan pengisian dan sudah saya scan hasilnya seperti ini ya ini saya perbesar ini mengalami kerusakan 48,67 persen pada lampiran kedua kurang lebih seperti ini ya teman-teman pada lampiran kedua ini ini berisikan denah dan tanda tangan dari tim surpain dari PUPR ya dinas PUPR nah ini seperti ini contohnya yang kita arsir itu merupakan calon yang akan di rehab ya nah jika sudah memiliki seperti ini kita kembali lagi ke halaman browsingnya kita minimize saja kemudian kita masuk ke sini ke Google ya kita buka halaman baru untuk masuk ke web manajemen Dabodik atau ke web sp.datadik.camdik.goid nah kita ketik seperti ini saja juga bisa kemudian kita klik enter ya kemudian kita pilih yang atas yang ini manajemen sekolah kita klik kita klik ya manajemen sekolah kemudian nanti teman-teman teman-teman login menggunakan username dan password dari aplikasi Dabodiknya kita klik saja langsung ya ini menunggu loadingnya juga lama ya mungkin karena banyak yang akan melakukan upload formulir rehab bangunan jadi terasa lama ya karena akhir bulan ini merupakan akhir dari proses penguploadan formulir rehab bangunan oke disini kita sudah masuk ke dalam dashboard dari web manajemen Dabodik ya ini kita tunggu proses loadingnya lama ya kita sabar oke disini teman-teman langsung saja ke menu surprise kita klik kemudian teman-teman masuk atau kita geser ke menu bangunan disini kita klik kemudian teman-teman geser ini ke bawah ya agar jarak pandangnya lebih luas pada bangunan mana nanti akan kita upload formulir rehab kerusakan bangunan nah disini ya ini mengalami yang kerusakan yang paling parah 48% ini kita klik kondisi kemudian teman-teman disini seperti ini ini kondisi berkas penilaian berkas terlampir nah teman-teman yang paling pertama disini adalah kondisi kondisi ini di kerusakan ini teman-teman sesuaikan dengan formulir yang yang akan di upload nah ini contohnya ini kerusakannya harus sesama dengan yang ini 48.67% nah ini harus sama persis ya di input disini di kerusakan ini ini kita hapus semuanya juga boleh 48.67% ya ini akan secara otomatis kondisinya akan rusak berat kemudian kita klik simpan kondisi nah ini berhasil disimpan ya kita klik ok nah disini selanjutnya teman-teman kembali lagi ke menu bangunan disini ya kemudian ini kita geser ke bawah ya nah seperti ini kita kembali ke kondisi kemudian teman-teman klik berkas penilaian nah disini ada logo seperti ini ya logo seperti spin ini warna biru ini kita klik nanti kita akan diarahkan ke mana file scan formulir kerusakan bangunan yang akan kita upload ya untuk filenya itu berukuran di bawah 1 MB ya nah ini ya ini file PDF kita klik open baru kemudian kita klik upload berkas nah disini ya kemudian data akan berhasil seperti ini nah jika teman-teman masih ragu teman-teman bisa langsung kontak operator dinas untuk mengecek apakah sekolahnya sudah berhasil melakukan upload formulir kerusakan bangunan nanti bisa dikonfirmasi oleh operator dinasnya nah jika teman-teman salah dalam lakukan upload silahkan teman-teman lakukan upload ulang seperti proses awal tadi dengan cara ditimpa saja tidak apa-apa tidak berpengaruh yang penting ada konfirmasi atau notifikasi berhasil dokumen disimpan seperti ini klik OK atau teman-teman nanti bisa langsung konfirmasi operator dinas saja untuk memastikan nah kemudian langsung kita kembali ke aplikasi dobotik untuk memperubah atau mengupdate kondisi sesuai dengan formulir ya disini kan ada beberapa bangunan yang setidak secara otomasi itu berubah kita ke menu ruang ya kita klik nah disini ada beberapa bangunan yang terdapat yang akan kita lakukan hubnya seperti ini ruang perpustakaan ini kemudian ini nih contoh seperti ini ya kita klik kondisi nah disini kita sesuaikan dengan yang ada di formulir atau kurang lebih misalnya 48 kita isi disini 46 atau 47 juga tidak apa-apa intinya disini dirubah menjadi rusak berat sesuaikan dengan formulirnya nah seperti itu teman-teman kita simpan sama intinya ruangan yang ada dalam bangunannya akan direhat itu harus dirubah kondisinya nih masih rusak ringan ya kemudian kita rubah ke rusak berat nah nanti setelah proses pengisian dan ini teman-teman tinggal melakukan sinkron aplikasi dapodiknya sehingga nanti database di pusat juga akan berubah kenapa saya anjurkan untuk teman-teman mengisi kondisi ruangan karena nanti biar formulir yang kita upload itu sama atau sesuai dengan yang nyata di aplikasi dapodiknya yang nanti takutnya berbeda sehingga proses yang kita lakukan untuk mengupload formulir tadi terlihat perjumat oke bagi teman-teman yang masih belum paham nanti boleh komen di video ini ya nanti akan saya bantu jawab atau langsung cek di deskripsi video itu ada grup telegramnya teman-teman bisa gabung nanti bisa kita bantu jawab bersama teman-teman lainnya cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati